Kenalin dulu nih teman-teman tentang siapakah Mbak Indri Razak ini. Jadi Mbak Indri ini merupakan seorang ibu dengan latar belakang pendidikan Bachelor of Applied Science Information Technology from RMIT University. Maaf ya Mbak kalau ada kesalahan penyebutan. Nah di samping menjadi seorang ibu Mbak Indri ini juga merupakan kontributor di Sri Foundation ID. Kalau teman-teman ingat nih aku pernah nge-share tentang webinar yang diadain Sri Foundation ke teman-teman semua. Aku rasa masih ingat lah ya kan masih muda-muda kitanya. Nah selain itu juga teman-teman bisa lihat nih di Instagramnya Mbak Indri Razak bolehlah di-stalking. Saya setelah stalking Instagram Mbak Indri ini merasa sangat terinspirasi loh teman-teman dengan bagaimana Mbak Indri mempraktekan gaya hidup minim sampah. Jadi sangat memotivasi. Aku enggak sabar juga nih dengerin materi dari Mbak Indri. Saya persilahkan Mbak. Terima kasih Monica. Pertama-tama saya mau nanya dulu nih sama teman-teman semua suara saya jelas? Jelas Mbak. Oke. Tadi ada sedikit masalah sama internet. Jadi misalnya nanti saya tiba-tiba putus. Tolong di japri biar saya bisa re-connect lagi gitu ya. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih tadi introduction-nya dari Monica. Dan penyebutannya tadi udah bener kok. RMIT University di Melbourne. Jadi latar belakang saya memang enggak ada apa-apa tentang lingkungan. Enggak berkaitan sama sekali tentang lingkungan. Malah latar belakang pendidikan saya itu tentang IT ya. Information technology. Cuman kenapa sih saya sekarang sejak tahun 2018 ya. 2017 akhir sebenarnya mulai lebih mulai belajar hidup minim sampah. Jadi saya intinya saya cerita sedikit ya. Soalnya tadi Masya Allah pemaparan materi dari Mbak Ovi itu udah sangat lengkap. Udah kita semua kayaknya setuju bahwa kita udah paham banget nih permasalahan kita itu apa gitu ya. Permasalahan sampah ini dan kenapa kita harus mulai dari diri kita masing-masing dari rumah kita masing-masing untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan ini. Nah saya share screen juga. Cuman ini materi yang saya akan sampaikan di screen di PowerPoint presentation-nya itu banyak yang sudah Mbak Ovi sampaikan tadi. Ada juga yang tadi sudah disampaikan oleh Michi di videonya. Jadi saya akan mungkin skip beberapa gitu. Dan lebih kayak bercerita kenapa, apa yang kita lakukan dan kenapa kita harus hidup mending sampah gitu ya. Oke. Jadi intinya kayak share cerita apa yang saya dan keluarga lakukan di rumah. Nah screen-nya udah kelihatan presentation-nya? Sudah Mbak Indri. Oke. Nah ini, maaf bahasa Inggris karena waktu itu saya pakai buat presentasi lain juga di forum lain. tapi sekalianlah kita latih bahasa Inggris kita bareng-bareng. Jadi intinya kita udah tahu masalahnya ya. Mbak Ovi tadi sudah memaparkannya dengan begitu jelas bahwa kita punya masalah persampahan. Dan sekarang kita fokus ke bagaimana caranya kita menjadi bagian dari solusi. Bagian dari solusi itu. Nah yang saya mau ini ya. Pertama menggaris bawahnya adalah bahwa oke memang benar kalau kita bergerak sendiri misalnya mengelola sampah sendiri dari rumah seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ovi tadi itu tidak akan menyelesaikan masalah sampah di Indonesia atau di tekan baru lah. Di tekan baru ya. Sampah-sampah yang sudah di TPA itu tidak akan hilang begitu saja. Karena kita mulai hidup minim sampah gitu ya. Tapi yang saya mau garis bawahin disini adalah kita harus merubah mindset kita tentang sampah ini. tentang sisa konsumsi kita ini. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang tidak melakukan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk menjadi bagian dari solusi ini kita akan terus begini. Seperti yang tadi Mbak Ovi jelaskan. Udah Mbak Ovi tunjukkan juga foto-foto di TPA, di jalan-jalan gitu ya. Karena masalahnya itu luar biasa. Dan berdampak ke tidak hanya ke lingkungan tapi juga kesehatan. Dan itu dampaknya luar biasa ke generasi penerus juga gitu ya. Jadi fokusnya disini adalah apa yang kita lakukan sekarang mungkin tidak akan kita tidak akan bisa melihat lingkungan yang lebih baik di masa hidup kita. Tapi kita ini merubah mindset kita. Kita berusaha mendidik keluarga kita, lingkungan kita, orang sekitar kita gitu ya. Dan juga nanti kalau teman-teman disini sudah berkeluarga nanti sudah punya anak. Kita karena kita sudah punya mindset bahwa kita harus bertanggung jawab dengan sisa konsumsi kita. Itu yang kita akan ajarkan ke anak-anak kita. Dan mereka akan, itu akan tertanam di mereka gitu. Dan tidak akan terlalu susah bagi generasi penerusnya untuk bertanggung jawab dengan sisa konsumsi mereka. gitu ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ovi apa itu sampah. Sampah adalah sesuatu yang kita, kita anggap kita tidak akan gunakan lagi. Kita tidak, intinya sudah selesai kita gunakan kita buang gitu ya. Tapi sebenarnya sampah itu setelah kita buang ketong sampah dan diangkut oleh dinas kebersihan misalnya gitu ya. Itu tidak hilang begitu saja. Hanya berpindah tempat. Dan kemana perginya, tadi sudah jelas ya, perginya ke TPA. Itu sebagian ya. Sebagian perginya ke TPA. Tapi sebagian lagi ada yang tidak sampai ke TPA. Kemana ya, dimana-mana. Bisa berakhir di laut, bisa berakhir di pantai, kalau kita lagi hiking, lagi jalan di apa, lagi trekking misalnya di alam gitu ya, di hutan, itu ada juga sampah di sana gitu ya. Jadi, luar biasa dampak sampah ini gitu. Kalau kita tidak bertanggung jawab dengan sisa konsumsi kita. Ada Great Pacific Garbage Patch, itu udah kalau dilihat dari atas gitu ya, di tengah laut, itu udah kayak pulau. Pulau tapi yang berisi sampah semua, sampah plastik banyak. Nah, dampaknya luar biasa juga kepada hewan-hewan ya, hewan-hewan liar juga. Dan ini yang tadi udah dipaparkan oleh Mbak Ovi juga, bahwa tragedi seperti yang terjadi di Lui Gajah, di Jawa Barat, itu bisa terjadi lagi gitu ya. Bahwa letusan gas metan itu menyebabkan longsor sehingga memakan perban jiwa 167 jiwa gitu ya, yang menimbun desa-desa di sekitarnya. Ini yang harus kita lihat angka-angka ini gitu ya. Karena kita, saya yakin teman-teman di sini, tidak tinggal di dekat TPA. Ya kan, saya enggak dekat TPA. Tapi gimana? Coba teman-teman kita ke warga yang tinggal di Muara Fajar, di Rumbai. Di mana TPA kita berada. Jadi, sampah warga pekan baru berakhir di sana. Pasti bau, pasti enggak nyaman, pasti pemandangannya itu enggak enak banget dilihat. Jadi, memang kita harus peka terhadap hal-hal seperti ini. Dan ini data dari data sampah ya, bahwa ini tahun berapa tapi ya, tahun 2017, bahwa kita adalah penghasil kita as in Indonesia gitu ya, penghasil sampah makanan terbesar kedua sedunia. Jadi, padahal kita begitu banyak masyarakat, warga Indonesia yang masih kelaparan, penduduk Indonesia yang masih kelaparan, tapi kita adalah penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Jadi, itu harus membuat kita berpikir juga. Masya Allah, selama ini gimana ya habit kita gitu ya? Gimana kita menghargai makanan? Bagaimana kita menghargai setiap langkah-langkah itu makanan sampai ke kita? Harus melalui proses yang begitu panjang dari ditanam oleh para petani, kemudian dijaga, diurus, dipanen, terus dikemas, ditransportasi ke kita, kita kemudian membelinya, memasaknya gitu ya, itu langkah-langkah itu harus dilewati semua. Tapi kita masih belum bisa menghargai. Karena apa? Kita masih menghasilkan sampah makanan terbesar di dunia yang kedua. Dan, ya itu, nah ini, jadi benar kata Mbak Ovi tadi, 60 persen dari sampah yang ada di TPA itu adalah sampah organik. Bayangkan saja, nggak usah memikirkan yang non-organik, yang sampah plastik, sampah karet, logam, dan lain-lain. Nggak usah memikirkan itu. Kalau misalnya kita dari setiap rumah tangga, dari diri kita masing-masing kita bisa mengolah sampah organik kita sendiri. Misalnya, lima rumah tangga saja di satu RT. Kalau kami, kita udah pimbang ya, jadi kira-kira sampah yang kita cegah, saya dan keluarga saya cegah, berakhir di TPA. Jadi, kita mencegah sekitar 1 ton sampah per tahun. Maksudnya, 1 ton sampah kita tidak berakhir di TPA. Yang biasanya dulu sebelum tahun 2017 kita itu tidak mengolah sampah dari rumah, sampah itu akan kita buang ke TPA gitu. Tapi, sejak kita mulai menerapkan hidup minim sampah, kita kelola sampah organik kita dari rumah, kita salurkan sampah anorganiknya, kita berhasil mencegah 1 ton sampah kita itu berakhir di TPA. Itu baru rumah tangga saya saja gitu ya, yang terdiri dari 6 orang gitu. Jadi, bayangkan kalau misalnya, siapa yang ada di seda kita, ber-14 yang ada di ruang Zoom ini. Setiap dari kita bisa mencegah 1 ton sampah berakhir di TPA setiap tahunnya. Berakhir itu 14 ton sampah. Bayangkan itu ya. 14 ton itu. Luar biasa. Jadi, jangan anggap remeh usaha kita. Teman-teman di duta lingkungan ini harus semangat gitu ya. Bukan, memang bukan hal yang mudah, karena ini adalah masalah merubah mindset dan kebiasaan. Kita tidak dibiasakan untuk mengolah sampah sejak kita lahir. Kita tidak dibiasakan itu. Bukannya orang tua kita tidak peduli, tapi memang mungkin awarenessnya belum sampai sana gitu. Jadi, kita yang harus mulai sehingga keturunan kita nanti sudah lebih terbiasa dengan hal ini gitu ya. Nah, bakar-bakar sampah itu adalah hal yang angkat tangan di sini siapa yang masih sering melihat tetangga-tetangga membakar sampah atau melihat di lingkungan lah. Saya angkat tangan juga, karena kita punya lapangan yang cukup luas di RT kita dan itu ada pepohonan gitu ya. Tentu saja menghasilkan banyak sampah organik, tapi apa yang terjadi? Sampah-sampah ranting-ranting itu dibakar. Dan ini contoh saja, ini terjadi di mana-mana, di Pekanbaru, di Jakarta, di kota besar, di desa, di mana-mana. Nah, membakar sampah itu masih sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi ini yang harus kita pelan-pelan coba mengurangi, mengedukasi orang-orang sekitar kita, bahwa itu menyebabkan banyak sekali masalah. Masalah pada lingkungan, masalah tidak nyaman baunya, masalah kekesehatan gitu ya. Jadi, memang ini adalah PR besar dan kita nggak bisa sendiri. Kita harus ada kerjasama dengan pemerintah, harus ada, sebenarnya ada PERDA-nya di Pekanbaru. Cuman mungkin penerapannya masih kurang atau penegakan hukumnya masih kurang. Tapi, kalau kita terus ya, membiasakan diri dan kemudian kita edukasi orang-orang sekitar kita, semakin banyak orang yang aware, yang sadar terhadap bahayanya, membakar sampah gitu ya. Jadi, mau tidak mau, kita bisa dorong pemerintah untuk bisa lebih bijak menegakkan hukum soal persampahan ini. Oke, jadi sekarang kita, itu masalahnya, sedikit review dari yang Mbak Ovi tadi disampaikan, dan sekarang kita, ayo kita jalanin hidup minimisampah. 5R tadi udah disampaikan, jadi saya ini, skip aja, cegah, pilah-olah udah disampaikan Mbak Ovi tadi. Oke, jadi, gimana praktek saya sehari-hari, gitu aja kali ya. Jadi, saya ini, di rumah, yang pasti, mencegah. Kita coba mencegah sebisa mungkin, dan ini masih PR besar buat saya. Sejak tahun 2017 akhir, udah hidup minimisampah, tapi masih up and down masih banyak sekali yang harus saya, PR saya masih banyak. Karena, kenapa? Karena ini, ya termasuk suatu kebiasaan yang baru, gitu ya. Cuman, Alhamdulillah sih udah banyak berkurang sampah yang kami hasilkan di rumah. Yang pasti, kita berusaha untuk mencegah pemakaian, apa, kemasan sekali pakai. Kemasan atau barang-barang sekali pakai. Nah, teman-teman di sini pasti udah tau lah, udah, udah tau, oh, bawa botol sendiri, bawa tas belanja sendiri, udah good. Kayak gitu, emang kayak gitu, dan jangan capek-capeknya dengan itu. Dan soal tisu juga, betapa, coba, teman-teman cari tahu, proses pembuatan tisu. Itu aja, kalau kita tahu, cara proses pembuatan tisu, teman-teman akan tahu, bahwa begitu banyak air, yang digunakan, yang dibutuhkan, untuk membuat tisu, pohon-pohon yang ditebangi, untuk menghasilkan tisu. Maksudnya, oke lah, kalau produksi kertas, sesuatu yang kita bisa pakai untuk nulis, kemudian untuk edukasi, untuk belajar, banyak sekali manfaatnya ya. Tisu, banyak juga manfaatnya. Saya termasuk pemakai tisu yang tulen sebelum 2017, apa-apa tisu, semua tisu gitu ya, nggak membersihkan meja aja, maunya tisu terus dibuang, tapi setelah saya insaf, sadar bahwa itu menyebabkan banyak masalah, saya coba kembali, beralih ke lap, lap kain. Dan, awalnya pasti susah, tapi, ya dibiasakan aja, niatkan aja, bahwa ini, akan ada dampak positifnya gitu, kalau nggak untuk, apa, lingkungan kita yang pasti akan ada dampak besar, dampak yang baik untuk lingkungan. Cuman, contoh yang kita berikan ke anak-anak, kalau saya ya, lihatnya gitu, saya mau memberikan contoh, yang baik untuk anak-anak saya. Jadi, saya harus terapkan itu, coba mengurangi penggunaan tisu, dengan cara, menyediakan lap-lap, dari kain yang bisa dicuci dan dipakai ulang. Dan, apa, menyediakan, kayak sapu tangan-sapu tangan, kalau perlu lap-lap juga gitu ya. Nah, apa, kemudian dengan, popok, popok bayi, bagi yang sudah berkeluarga, saya juga, anak saya empat, baru ini anak yang ketiga, eh, yang keempat, saya gunakan, popok kain. Sebelumnya, anak saya semua pakai popok, popok apa ya, popok sekali pakai, gitu ya. Tapi, setelah dijalani, Alhamdulillah, bisa gitu. Dan, ya, kita tidak menghasilkan sampah yang tidak bisa diurai di alam. Nah, selain itu, satu hal yang, kita lakukan, yang, mengurangi sampah sekali pakai secara drastis, adalah, kebiasaan belanja kita. Jadi, jadi dulu mungkin saya kalau belanja tinggal bawa dompet dan uang, atau dompet dengan kartu ATM, dan pergi ke pasar atau ke toko, gitu ya. Sekarang saya harus lebih terorganisir, saya harus bikin catatan, saya harus siapkan wadah-wadah, dan tas-tas belanja, untuk mengemas belanjaan saya, gitu. Karena apa? Karena saya ingin mengurangi kemasan sekali pakai yang dihasilkan dari aktivitas berbelanja, gitu. Jadi, Jadi, ini adalah sesuatu yang harus kita biasakan, gitu ya. Dan pelan-pelan aja, misalnya, ada beberapa tas, yang bisa dipakai ulang, bawa aja, gitu. Dilipat, masukin ke tas. Tapi, sebaiknya kita catat juga apa aja yang kita perlu beli, sehingga kita tidak membeli hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu, dan nanti yang kita belanja juga udah sesuai jumlah wadah yang kita bawa dengan apa yang kita ingin belanjakan. Dan ini adalah bagian dari overconsumerisme, ya. Kita ini masalahnya di Indonesia, dan sebenarnya di dunia adalah overconsumerisme, ini, gitu ya. Jadi, kita terlalu banyak membeli sesuatu, gitu. Dan itu yang menyebabkan banyak menghasilkan sampah, dari sampah makanan, sampah kemasan. Jadi, sebelum kita belanja, kita bikin listnya, kita rencanakan, dan kalau bisa, kita tanya ke diri kita. Kalau lagi sale, misalnya, hard bonus, gitu ya. Saya benar-benar perlu enggak sih beli ini walaupun 80% off, gitu ya, diskonnya, gitu. Saya perlu enggak sih itu? Oh, ini ada tas-tas lucu, gitu ya. Tas-tas reusable yang bisa saya pakai buat belanja. Tapi saya perlu enggak sih sebenarnya belanja tas-tas atau eco-friendly items, gitu ya. Kalau sudah ada di rumah, masih bisa dipakai sebaiknya kita tidak membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan, gitu. Jadi, dari aktivitas berbelanja kita bisa mengurangi sampah, gitu. Dan tempat kita berbelanja juga bisa menjadi cara untuk mengurangi sampah. Jadi, di foto ini, saya berbelanja ke bulk store atau toko zero waste yang ada di Jalan Rindang. Dan ini kayaknya konsep bulk store satu-satunya di Pekanbaru. Cuma yang namanya bulk store itu sebenarnya kan toko curah, ya. Jadi, belanja ke pasar pun kita bisa seperti ini, gitu kan. Apa yang kita, sayuran, buah-buah, gitu, biasanya belum dikemas kalau di pasar tradisional, gitu. Bahkan di supermarket enggak semuanya udah diplastikin, gitu. Jadi, kita bisa memilih, membeli hal-hal yang minim kemasannya atau yang belum dikemas, gitu. Sehingga kita bisa menggunakan wadah kita sendiri. Apakah itu repot? Tentunya itu lebih repot daripada masuk ke supermarket, terus ngambil misalnya kita mau beli apel yang sudah ditimbangin dan sudah dibungkus pakai plastik, udah sekilo, gitu ya, tentu akan lebih cepat untuk mengambil yang sudah dikemas daripada kita datang, menimbang, terus mengemasnya dengan tas kita sendiri, gitu ya. Tapi, ya itu, ini semua bagian dari melatih diri kita untuk menjadi lebih disiplin, lebih organize, gitu ya, lebih rencana, gitu. Jadi, sebenarnya hidup minim sampah bukan hanya mengurusi urusan sampah, tapi ini lebih ke, bisa juga dibilang seperti leadership, gitu ya. Leadership, ini kita melatih diri kita jadi lebih terencana, lebih disiplin, lebih menghargai proses suatu barang sampai ke kita, gitu ya. Jadi, banyak sekali yang kita bisa dapat dari belajar hidup minim sampahnya. Nah, bagaimana lagi kita bisa mencegah kemasan-kemasan sekali pakai dengan cara misalnya kalau ada barang-barang, oh ini bukan DIY, tapi DIY ya, kebalik. Do it yourself. Jadi, bikin sendiri, misalnya kalau kita selama ini kita pakai deodoran, deodoran roll on, gitu. Dan setiap itu, habis kan itu menjadi sampah, gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, bang sampah apakah mau menerima itu, gitu. Tapi untuk mencegah itu, kita bisa menggunakan hal barang-barang atau kosmetik atau personal care products yang lebih ramah lingkungan, gitu ya. Misalnya kayak deodoran, kita bisa mungkin bikin sendiri pakai baking soda, misalnya, gitu ya. Ada tuh banyak kalau kita mau cari tahu, bisa di Google caranya. Atau pakai batu, apa, batu tawas ya, kalau nggak salah namanya itu. Itu juga bisa, gitu ya. Nah, misalnya, beralih ke sabun yang lebih ramah lingkungan, misalnya. Mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi penggunaannya juga kita tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini cuma sesuatu yang bisa saya ajak teman-teman untuk berpikir aja, ya, gitu. Mungkin kayak, mungkin belum bisa sekarang beralih dari deodoran yang biasa kita pakai, terus kemudian membuat sendiri. Tapi mungkin bisa coba-coba. Kalau cocok, ya, lanjutkan, gitu. Ini sudah dibahas tadi sama Mbak Ovi, bahwa kita itu harus menyortir sampah, ya. Menyortir sampah sesuai dengan kategori. Dan ini yang kita lakukan di rumah, kita pakai ini dari Mbak Dekawardani juga, ini free printables-nya. Ya, yang bisa didaur ulang, kita pisahkan. Lebih baik kita lakukan itu setelah mencegah, kalau nggak bisa kita cegah, kita terlanjur menghasilkan sampah, ya, kita pilih, gitu ya. Dan tadi, kalau lihat videonya Michi, Michi kumpulkan dulu dalam satu tas. Kita punya caranya masing-masing. Tapi saya merasa kalau langsung disortir ke tempat, misalnya, nih, ini satu tas, atau satu karung khusus buat botol-botol, atau khusus buat plastik resek, kalau saya sudah sediakan seperti itu di rumah, sehingga saat kita menghasilkan sampah plastik resek, misalnya, gitu ya, kita langsung cuci apa, jemur atau gantung, nanti kalau sudah kering, langsung kita masukin. Jadi, nggak numpuk. Soalnya, PR banget kalau udah numpuk. Dan sebenarnya itu masih terjadi juga di rumah, gitu ya. Tapi, saran saya kalau ada sampah, langsung, kalau sudah selesai dipakai, dicuci, dikeringkan, langsung dimasukin ke kantong sesuai kategorinya. Ini adalah bank sampah. Jadi, kami ajak warga di RT kami juga untuk ikut menyortir sampah anorganik mereka untuk disortkan ke bank sampah. Jadi, teman-teman Duta Lingkungan juga bisa mungkin mengajak teman-temannya di RT atau mungkin teman-teman di Duta Lingkungan aja kalau bisa mulai bank sampah, gitu, atau menyalurkan sampahnya setiap, misalnya, sebulan dua kali, gitu ya. Rame-rame, biar semangat, gitu ya. Kita lakukan rame-rame bisa, itu. Jadi, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan. Kemudian, untuk minggbah D3, nah, saya ini sebenarnya masih belum tahu ini disalurkannya ke mana kalau di Pekan Baru, cuman tetap aja kalau bisa dipisahkan, ya. Jangan sampai ini berakhir tercampur dengan sampah-sampah yang lain dan berakhir di alam karena ini adalah barang-barang yang beracun, gitu. Kalau minyak jelantah, banyak sekali. Sekarang, kalau di Pekan Baru, ada satu yang resmi namanya minyak jelantah Pekan Baru, kalau nggak salah. Mereka itu datang dan menjemput minyak jelantah kita. Jadi, jangan dibuang sembarangan karena minyak jelantah itu mencemari lingkungan. Jadi, dikumpulin aja. Nanti kalau udah ada agak banyak, telepon aja pengepul minyak jelantah dan mereka akan menjemputnya atau kita bisa salurkan langsung ke gudang mereka. Ini akan dijadikan biodiesel di pabrik. Pabriknya ini, pengelolaannya ini di Singapura. Cuma di Pekan Baru, mereka kumpulkan semua di Pekan Baru dan nanti baru disawurkan ke Singapura. Food waste adalah masalah besar seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi, yang food waste yang kita hasilkan setiap tahunnya itu sama dengan 500 kali beratnya monas. Jadi, bagaimana cara mengatasi food waste sehingga tidak berakhir di TPA? Yang paling simpel sih, kita habiskan makanan kita. Jadi, saya di rumah selalu kalau udah waktunya makan sama anak-anak, saya bilang, ambil aja sedikit dulu. Ambil secukupnya. Kan kadang-kadang kita kalau lapar, kita pengennya ngambil banyak. Tapi ambil aja secukupnya. Nanti kalau masih mau nambah, silakan. Tapi ambil aja dulu secukupnya. Yang pasti kita fokus ke menghabiskan makanan kita. Kalau kita tidak, kita lihat makanan terlalu banyak, kita tidak bisa menghabiskannya, kita sisihkan dan bagi ke orang yang membutuhkan. Atau, kita dapat makanan banyak nih, gitu ya. Mungkin kita habiskan sendiri, ya kita bagi ke tetangga kita, misalnya. Atau, kita simpan baik-baik di kulkas sehingga kita bisa konsumsi itu di hari berikutnya. bisa juga kita misalnya dengan regrow makanan, ya. Jadi, misalnya ada jahe, kunyit, atau daun bawang. Coba aja kita regrow. Daripada itu ujung-ujungnya kita buang, coba di regrow. Sehingga tidak jadi sampah, gitu ya. Atau sediakan kompos, ya. Mulai kompos di rumah. Kalau teman-teman sini belum ada yang belum mulai kompos, coba deh. Dengan cara yang paling simpel aja, kita nggak perlu beli banyak barang. Tinggal, kalau ada ember, itu udah cukup. Ember dengan tutup. Kompos. Mulai aja dengan satu ember, atau seperti yang Mbak Ufi jelaskan tadi, bisa juga gali tanah, kubur, ya. Kubur sampah organik kita, gitu. Atau bikin biopori, atau misalnya ini nih, kita bikin ekoenzim, gitu ya. Jadi, dari kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur, kita bisa coba bikin ekoenzim yang akan menghasilkan cairan yang multifungsi, gitu ya. Nah, ini cuma foto, foto suami saya. Jadi, kalau hidup minim sampah itu, kita harus bekerja sebagai tim. Jadi, saya udah coba nih, Mbak Ufi waktu itu cerita, oh, gampang bikin lubang biopori, Mbak Indri. Saya coba, eko lama banget, kalau saya yang bikin, gitu ya. Jadi, saya minta tolong suami saya waktu itu untuk bikin lubang biopori, gitu ya. Dan beberapa tetangga lihat, minta juga dibikinin, oke, kita bikinin, gitu ya. Dan memang, lubang biopori adalah hal yang paling simpel untuk mengompost sisa organik rumah tangga. Nah, tapi saya masih kadang-kadang masih lebih gampang untuk mengubur aja, gitu ya. Atau memasukkan ke ke, apa, ember komposter. Kalau bagi saya, ember komposter macam-macam jenisnya. Teman-teman bisa pelajari ini ada, harus ada kayaknya materi khusus hanya dengan tentang komposing, karena caranya, segala macam. Cuma, kalau saya, saya kalau punya kompos bin, tuh niatnya adalah untuk supaya sampah saya tidak berakhir di PPA. Jadi, bagaimana dia hasilnya nanti, apakah haranya, bagaimana, pH-nya kayak gimana, itu nggak begitu saya pikirin, gitu ya. Yang penting, sampah organik saya itu tidak berakhir di PPA. Dan buktinya, sejak kita punya kompos bin, seperti yang Mbak Ovi juga cerita, waktu kemarin sempat mogok ya, penjemputan sampah dari dinas kebersihan, sempat dua minggu, terus berapa tahun yang lalu juga sempat ada masalah, sehingga sampah-sampah di rumah tangga, itu di RT-RT, itu nggak dijemput berminggu-minggu, gitu ya. Belatung udah kemana-mana, kalau lihat sampah tetangga-tetangga, itu udah belatungnya udah pada keluar dari tong sampah mereka, gitu ya, udah pada komplain aja mereka, tapi kalau kita, karena kita udah kompos, tong sampah kita tetap kosong, gitu ya, jarang gitu, kita buang sampah ke tong sampah di depan rumah, apalagi sampah organik, gitu, yang pasti itu kita udah kubur sendiri atau kita kompos di rumah, tapi itu udah setengah dari masalah, dan sampah non-organiknya ya kita selalu kan kebang sampah, gitu. gitu. Jadi, coba deh, kalau teman-teman di sini mau mulai kompos sampah organiknya, akan teman-teman rasakan sendiri betapa enaknya gitu, nggak harus ngebuang sampah ke tong sampah. Nah, saya di rumah menggunakan up barang yang ada aja untuk bikin kompos bin, yang ada ember, saya lubangin, ditutup aja, kalau tutup, ember yang nggak ada tutupnya, saya pakai keramik-keramik bekas misalnya nih, atau vas, vas bunga yang agak besar, yang sudah nggak saya pakai, gitu ya, saya pakai itu sebagai kompos, ember kompos, dan hasilnya ya seperti ini, ya, tanah, kayak tanah lagi dan baunya pun tidak, padahal saya tipe orang yang asal gitu, kalau bikin kompos, gitu ya, asal masuk-masukin, nggak rajin ngaduk aja, sekali-sekali aja saya ngaduk, kadang saya tambahin tanah atau yang lain, gitu, kalau bau ya saya tambahin lagi kulit-kulit buah yang agak wangi, tapi akhirnya akan jadi juga seperti ini, dan jadinya tuh nggak bau, kalau bener, bikinnya nggak bau, kayak tanah segar gitu, baunya, nah ini, yang praktis ya, kayak gini, kita punya lahan sedikit, di halaman rumah ya, kita kubur aja, kalau ember kompos udah penuh, ya kita kubur aja, gitu ya, nah, ini yang harus diingat, jadi ini yang menjadi motivasi saya, kalau saya lagi down, lagi capek ngurusin sampah, lagi nggak mood, gitu ya, saya ingat bahwa kita, di rumah tangga saya, ini berhasil, mencegah satu ton sampah, berakhir di TPA, jadi itu yang saya berusaha, ingat gitu ya, itu sekitar 2,5 sampai 3 kilo per hari, ya, dan bayangkan, kalau kita lebih banyak orang yang bisa melakukan ini, ya, dan mungkin, dari mana kita mulai gitu ya, jadi, niat kita apa, kenapa kita mau hidup minim sampah, itu yang harus kita catat gitu ya, catat, apa nih tujuan saya hidup minim sampah, kenapa mau susah-susah ngurusin sampah, soalnya nanti kalau lagi, lagi nggak mood ngurusin sampah, kita bisa ingat kembali, oh niat saya, supaya, anak-anak saya, mengerti bahwa mengolah sampah itu penting, gitu ya, bahwa sampah ini masalah besar, di dunia, gitu, terus kita bikin goals, apa aja tujuan kita, apa aja yang kita ingin capai, oke, kalau saya di rumah tangga, saya nggak mau buang sampah ke TPA, itu tujuan saya, gitu ya, terus, rencanakan, tulis, gitu ya, oke, yang saya akan lakukan pertama adalah, bikin kompos, oke, nggak, saya masih jijik, nggak mau ngurusin kompos, oke, saya akan, setiap saya belanja, saya akan usahakan, bawa tas belanja, sama, misalnya kita nggak punya banyak wadah, bawa plastik-plastik bekas, jadi kita tidak ngambil plastik baru dari pasar, misalnya, kalau kita belanja, hal-hal simpel kayak gitu aja, oke, saya suka banget boba, tea, apa, milk tea, gitu-gitu, nggak, belum bisa nih, let go minuman-minuman yang gelas, pakai gelas-gelas sekali, pakai, oke, sekarang saya harus sedia, suatu tumbler yang kosong, yang saya bawa kemana-mana, jadi, sewaktu-waktu saya mau beli, mau jajan minuman, milk tea, atau apa, saya bisa pakai wadah sendiri, pakai gelas sendiri, gitu, hal-hal simpel kayak gitu aja, gitu ya, terus join communities, nah, teman-teman disini udah join community, udah di duta lingkungan, jadi, apa lagi yang harus teman-teman lakukan, ya, bekerja sama, gitu, supaya saling memberi semangat, supaya saling mengingatkan, supaya terinspirasi sama usaha teman-temannya, yang lain, gitu ya, dan ingat bahwa, semua usaha kita itu bermakna, jadi, besar atau kecil, apakah kita mengajak se-RT, untuk mengumpulkan sampah, untuk setoran kebang sampah, atau kita sendiri doang, yang menyortir sampah sendiri di rumah, itu, semua bermakna, dan apresiasi segala usaha, dan keberhasilan teman-teman, gitu ya, kadang-kadang mungkin kita akan rasa, oh, ngapain nih, capek-capek, bawa sedotan sendiri, semua orang juga, apa, aku sedotan ini, nggak ngaruh banget, ngaruh, gitu ya, jadi ini adalah mindset, karena kita mau, membiasakan diri kita, untuk mengapresiasi, hal-hal yang kecil seperti itu, gitu ya, untuk lebih peduli, bahwa, oke, sampah walaupun se-plastik kecil, gitu ya, itu berdampak terhadap lingkungan, gitu, dan, syukuri semua, yang teman-teman, sudah berhasil lakukan, ya, harus ingat itu, dan syukuri juga, dan apresiasi, kerja, atau usaha, teman-teman lain, yang sudah berusaha, untuk mengurangi sampah, misalnya di rumah, nanti, kita, teman-teman sini, udah, udah, nggak belanja pakai plastik, udah, coba mengurangi, kemasan sekali pakai, tapi, ternyata, pas kita keluar makan, beli makanan, ya, sama mama, sama papa, gitu ya, mereka, ah, susah-susah banget sih, pakai aja nih, pakai aja, ya, sterofom, atau apa, ngapain sih, repot, gitu ya, nggak apa-apa, kita, jangan sedih, gitu, fokus aja ke hal-hal yang sudah berhasil kita lakukan, dan pelan-pelan aja, kita terus konsisten lakukan itu, dan orang akan melihat bahwa, oh, ternyata dia memang, ini ya, serius tentang masalah ini, dan pasti orang akan belajar dari keladan kita, gitu, dan yang harus kita ingat juga adalah bahwa merubah kebiasaan lama kita, itu adalah hal yang susah, gitu, jadi, yang penting kita ada niat yang kuat, kita terus berusaha, kita berdoa, supaya kita diberi kemudahan sama Tuhan Yang Maha Esa, agar kita lancar, ya, menjalankan hidup minum sampah, gitu ya, dan terus aja, gitu, lakukan dengan konsisten, sampahku, tanggung jawabku, seperti yang Mbak Ovi tadi sudah jelaskan, sisa konsumsiku, tanggung jawabku, gitu ya, jadi, itu aja yang teman-teman ingat, gitu ya, jadi, kita nggak perlu, seperti yang Zero Waste Chef, Zero Waste Chef, katakan di Instagramnya, ini quote-nya dari dia, we don't need a handful of people doing Zero Waste perfectly, kita tidak perlu, kita tidak perlu, segerintiran orang melakukan Zero Waste atau hidup-hidup minum sampah secara sempurna, yang kita perlukan adalah jutaan orang melakukan ini bersama-sama, walaupun itu dengan cara yang belum sempurna, gitu ya, itu yang akan menghasilkan dampak yang lebih signifikan, gitu, jadi, teman-teman di Duta Lingkungan semoga semangat ya, semangat untuk terus belajar hidup minum sampah, untuk terus, ya, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya masalah ini, gitu ya, permasalahan ini ke orang-orang sekitar kita juga, oke, jadi, ayo kita mulai dari diri kita sendiri, semoga teman-teman di sini semua tetap semangat, oke, kita coba aja, sekian dari saya, maaf kalau kelamaan, kalau ada salahnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Baik, terima kasih Mbak Indri, teman-teman kita bisa banyak belajar ya, dari pemaparan Mbak Indri, dan aku suka banget loh tadi sama kursi yang terakhir, kita bisa belajar bahwa ternyata ketidaksumpernaan yang dilakukan bersama-sama itu, ternyata bisa bawa dampak yang baik ya Mbak Indri, sangat luar biasa, semoga bisa kita praktekkan di kehidupan kita masing-masing nih, teman-teman, dan juga perlu diingat, bahwa memang benar, berat menjalankan gaya hidup minum sampah ini, tapi, ya, namanya proses, pasti selalu berkaitan dengan, up and down, tapi selama kita mau terus berkomitmen, mencoba terus, melakukan terus, kita percaya, pada akhirnya, ini akan bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, apalagi kita yang masih muda-muda nih, harus lebih semangat lagi nih, teman-teman. Baiklah, kita masuk nih, ke sesi tanya-jawab, mungkin dari tadi teman-teman, udah nahan nih pertanyaannya, sekarang boleh, di unmute, boleh bertanya langsung, atau untuk teman-teman yang lain, yang mau type di comment section, juga boleh, terserah, balik lagi ke teman-teman ya, kita tunggu nih pertanyaannya, adakah yang ingin bertanya, sepertinya tadi, terlihat sangat semangat ya, ada yang sampai nge-page aku, kapan nih pertanyaannya, yuk-yuk yang tadi nanya, boleh, langsung mengutarakan pertanyaan di sini, Monica, aku boleh izin bertanya, oh boleh dong Lady, pastinya, oke, dipersilahkan kepada Lady, terima kasih kepada Monica, yang telah mengizinkan saya, untuk dapat menyampaikan, curhatan dan pertanyaan ini, sama pemateri-pemateri, yang terima kasih Mbak Ovi, dan Mbak Indri, atas ilmunya kepada kami, jadi gini Mbak, tadi, setelah pemaparan yang dari, Mbak-Mbak yang sudah sampaikan, ada sedikit, yang ingin saya tanyakan kembali, atau ingin minta pendapatnya Mbak, mengenai pertama, masalah membakar sampah, yang kedua, masalah jumlah sampah makanan, yang pertama, masalah membakar sampah, kalau di daerah kampung Lady sendiri, itu memang masih banyak sekali Mbak, yang bakar sampah, dan mereka itu membakarnya, memang tidak di lingkungan perumahan, tapi memang, ada satu tempat lapangan khusus gitu, untuk mereka bakar, karena memang tidak ada, pengangkut sampah, yang ngambil ke kampung itu, jadi memang kebiasaan masyarakatnya, langsung bakar, gitu, kalau ya untuk sampah plastiknya, tapi kalau organiknya, mereka biasa langsung buang ke tanaman, dan itulah yang biasa dilakukan, yang sering saya lihat. Kemudian, untuk masalah sampah makanan, Mbak, kadang, kalau dilihat di hari-hari, itu pertama, kalau misalnya kita yang sedang ngerti, kita bawa tempat makanan, tapi teman-teman kita, teman-teman saya gitu kan, kami masih banyak nih, yang nggak mau bawa tempat makanan, terus diingatin juga kayak, ya, ya gitu, atau ada kadang lupa. Nah, ada juga nih, pernah saya mendapatkan kejadian, yang saya alami sendiri, jadi waktu itu lagi pergi, dan memang situasinya, tidak lagi bawa tempat, dan ternyata lagi diajak makan. Nah, saya request nih nasinya, minta, jangan banyak gitu kan, sedikit aja tuh, terus, yang penjualnya bilang gini, nggak bisa deh, katanya gitu, dia nggak mau dikurangin awalnya, terus dia bilang, nanti saya nggak habis, terus terbuang, kesatu. Ada juga yang sama-sama teman-teman, satu pemuda, pemuda yang sudah kenal lingkungan, kami memang, udah ini, udah mesen, sesuai porsi kami, tapi, tiba sampainya itu, lebih gitu, nggak sesuai, yang sanggup kami konsumsi gitu kan, lebih nasinya. Jadi, akhirnya terbuang gitu, itu bagaimana yang mbak, yang harus kami lakukan seperti itu. Terima kasih mbak. Ini pertanyaannya itu juga saya ya, apa ke mbak Ovi? Boleh ke mbak Indri dulu, baru ke mbak Ovi. Soal bakar sampah dulu tadi ya, pertanyaan tentang bakar sampah, memang ini masih PR besar, dan, saya juga kayaknya nggak bisa ngasih solusi, karena kayaknya saya melihat ini juga setiap hari, dan kita tinggal di kota ya, di tahun baru. Kalau kita pulang, kalau saya nih pulang ke rumah mertua, di kampung gitu ya, padahal itu udah termasuk kota juga sih ya, kabupaten gitu. Tapi, kebiasaan membakar itu memang, sudah kayak membudaya memang sayangnya gitu ya. Mungkin zaman dulu ya, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu adalah sampah-sampah yang memang, jika dibakar, walaupun menghasilkan karbon dioksida, tidak menghasilkan zat-zat berbahaya lain gitu. Tapi sekarang di kampung pun udah seperti di kota, semua itu udah berkemasan ya kan, orang belanja itu sama kayak di kota juga, udah ada, semuanya udah dikemas lah, dengan kemasan sekali pakai, dan itu rata-rata dengan plastik gitu ya bentuknya. Dan itu, dan kebanyakan juga udah, sekarang walaupun di desa, udah pakai popok, anak-anak udah pakai popok sekali pakai, dan itu juga dibakar, dan itu yang terjadi di rumah mertua saya. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya di rumah mertua saya? Tidak banyak. Maaf, saya kayaknya nggak bisa ngasih solusi bagaimana, cuman, yang saya bisa tetap lakukan, adalah bahwa, menyadari bahwa nggak semua itu ada di kontrol saya, nggak semua saya bisa kontrol. Begitu ya. Jadi, saya lebih fokus, saya dan keluarga lebih fokus ke hal-hal yang bisa kita lakukan, ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi, kalau yang di luar kontrol kita, seperti, padahal ini di rumah mertua ya, keluarga gitu ya, bisa dong, saya sebenarnya lebih berperan gitu ya, mengedukasi gitu ya, cuman saya, mereka sudah melihat usaha kami, keluarga inti kami, cuman belum bisa menerapkan sepenuhnya, karena memang belum ada solusi, kami pun belum bisa memberikan solusi yang, yang solutif, yang benar-benar bisa menjadi, apa, solusi untuk masalah bakar-bakar ini. Jadi, di sana, sudah ada yang mau sampah, dinas kebersihannya, di Rokan Hulu nih. Tapi, tetap saja mereka akan terbakar sampah juga. Jadi, apa yang saya lakukan, kalau saya di sana, saya usahakan sampah organik, yang saya hasilkan, tetap saya kubur, karena lahannya luas gitu ya. Jadi, tetap saya kubur, tidak, jangan sampai sisa makanan kita, keluarga inti saya itu berakhir di tong sampah, karena itu akan berakhir di TPA mereka di sana, atau di mana, di sungai, atau di mana, enggak tahu di mana berakhirnya, atau dibakar. Terus, pelan-pelan juga mengajak gitu. Memang prosesnya itu, enggak bisa, enggak instan, enggak instan gitu, enggak bisa instan. Tapi, setidaknya kita menyampaikan, ini, kalau saya main-main ke dapur, pasti bumer tua lagi masak gitu ya. Oh, ini kita pisahin aja yuk, gitu ya, yang potongan-potongan sayur ke ember, ember terpisah, jangan disatuin sama, pembungkus-pembungkus plastik, misalnya bungkus garam, atau apa, kan belinya udah dikemas semua sama plastik. Nah, awalnya sih, oke gitu ya, oh repot gitu ya, tapi lama-lama, kalau mereka lagi main ke rumah kita, juga kita menyediakan tempat khusus untuk sampah organik, gitu, untuk sampah non-organik. Saya setelah beberapa bulan melakukan itu, dan mereka melihat, dan kita kalau ke rumah mereka juga melihat, contoh dari kita, gitu ya, usaha kita, kadang sampah-sampah plastik yang saya hasilkan di rumah mertua, saya bawa kembali ke Pekan Baru, gitu saya, demi enggak berakhir ditumpukan bakar-bakaran mereka, gitu ya, jadi saya bawa, gitu ya, ke Pekan Baru. Jadi, mereka nanya, kenapa ini, oh di Pekan Baru ada kobang sampah, gitu ya, saya bisa saluatkan kebang sampah. Terus, ini menghasilkan banyak masalah, dan ini bagus banget buat tanah loh, Bu, gitu, ini taruh aja di dekat pohon pisang, nanti ayam-ayam pada makanin, nanti ini, apa, pokoknya, taruh aja di situ, dan ternyata sekarang mereka berusaha selalu menyedihkan kember untuk sampah organik mereka, jadi, daun-daun, sisa-sisa buah, kulit-kulit buah, kulit, apa, gitu ya, dan sana kan banyak ya, binatang-binatang kayak ayam, gitu, jadi mereka buang di tanah, atau mereka kubur, atau mereka apa, gitu, Memang prosesnya perlu lama sekali, tapi, kalau kita bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita yakin, itu benar, kita tetap lakukan, insya Allah akan ada dampaknya, ke orang-orang di sekitar kita, gitu, tapi jangan terlalu stres, kalau misalnya, lady itu nggak bisa, belum bisa mengajak teman-teman, atau keluarga di rumah, untuk belanja dengan wadah sendiri, gitu ya, tapi lady aja lakukan itu, gitu, terus aja lakukan itu ya, kalau memang nggak mungkin banget, ya sampahnya itu, ya lady udah tahu, harus lady sisihkan, dan kelola dengan bijak, gitu, ya, lama-lama, insya Allah, akan, akan ada dampak yang positif, gitu, sambil nantikan sekarang udah di duta lingkungan nih, dorong, binas, DLHK, untuk, lebih menerapkan, apa ya, keperdanya sudah ada, bagaimana penerapannya, nah, penegakan hukumnya, terkaitnya gitu ya, jadi teman-teman disini bisa, insya Allah bisa, kalian kan pemimpin, dan future leaders, gitu, kalian bisa, insya Allah, nanti, ya, semangat, mungkin Mbak Ulfi mau menambahkan, seperti Mbak Indri juga sih, bahwa, disini kita, perlu, punya batasan, supaya kita gak, stress sendiri, bahwa, ya itu tadi, apa yang, bisa kita lakukan, kita kontrol, yang ada dalam, kuasa kita, gitu, dalam teritori kita, kalau udah di luar itu, emang, ya, itu udah di luar kuasa kita, gitu, yang kita lakukan, ya, kita lakukan, bagian kita yang terbaik, gitu, apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik, kita lakukan, orang akan melihat itu, gitu, jadi, kalau, saya dapat kata-kata, mengubah itu berubah, jadi sebelum kita, mengubah, sekitar kita, maka diri kita sendiri, dulu yang berubah, gitu, karena, edukasi yang terbaik, itu ya, lewat contoh, lewat keteladanan, tapi, balik lagi, jangan, menjaga itu tujuan, ih, aku udah berubah kayak gini, aku udah melakukan ini, kok kayaknya gak ada efeknya, kok kayaknya gak ada yang, ngikut, ya, gitu, terus, seperti pengalaman, Mbak Indri juga, bahwa, bahkan, untuk ke keluarga kita aja, itu bukan sesuatu yang mudah, gitu, makanya, kalau kayak saya, gitu, saya tuh tipe orang yang, dalam tanda kutip, ya, takut menyampaikan, sesuatu, kepada orang yang kita kenal, karena nanti efeknya, akan berdampak pada, hubungan sosial kita, gitu, kan, saya nyampein ini, ke teman saya, atau saya nyampein ini, ke tetangga saya, saya nyampein ini, ke keluarga saya, kalau yang penerima pesan itu tidak berkenan, sedikit banyak akan mempengaruhi hubungan kita, jadi, pada akhirnya apa? Saya lebih suka menyampaikan sesuatu itu, yang satu arah, dalam artian, saya gak tahu reaksi orang, tentang apa yang saya sampaikan, bisa di sosial media, atau kalaupun status WA, gitu, jadi sekarang saya kepalah lebih sering itu di status WA, kalau status WA kan gini, yang membaca itu kontak kita, yang kenal sama kita, tapi kita gak ngomong ke orang tertentu, gitu, jangkauannya lumayan, jangkauannya lumayan banyak, tapi kita gak tahu, respon mereka, gitu, jadi yaudah, sehari-hari, apa yang kita jalani, misalkan, kita posting gitu, di status WA, yaudah, itu kan orang akan memilih, untuk membaca, untuk skip, gitu, dan, kalaupun, kalau saya pribadi, sedikit banyak, kita tuh akan terpengaruhi dengan, apa yang kita serap ya, informasi, meskipun, kita tidak berubah saat itu juga, tapi kita, ngurang, kita kan akan tergelitik lah, tergerak, kalau bawa, ya sih emang, yang baik tuh yang itu, emang sih, yang bener tuh yang kayak gitu, tapi saya belum bisa, tapi kalau kita membiarkan diri kita terus terpapar, dalam hal ini adalah terpapar untuk, arah yang lebih baik, suatu saat kita tuh, kayak, tergerak aja pelan-pelan gitu, nah, dari, pesan yang kita sampaikan, misalkan di status, WA, atau di media sosial, bukan gak mungkin, orang-orang yang membaca itu juga, akan seperti itu, gitu, jadi, dan, jangan membebani diri kita, bahwa, orang akan, gitu, bahwa, orang itu akan berubah ya, emang, antara dia, dan, itu adalah, kekuatan, untuk bergerak dari Allah, gitu, jadi, yang penting kita lakukan adalah, lakukan terbaik, apa yang kita bisa, lakukan terbaik, apa yang kita bisa, udah, tujuannya apa, tujuannya ya, karena, kita memahami pentingnya itu, pentingnya, hidup ramah lingkungan ini, bahwa, ini adalah, bagian dari, ihtiar kita, untuk menjaga, bumi ini, yang bumi ini adalah juga, amanah dari, Allah, gitu kan, jadi seperti itu, jadi ya, mirip-mirip seperti yang Mbak Izzif, sampaikan tadi, jangan beban kita, pada sesuatu yang di luar, kendali kita, gitu, gitu ya, udah, cukup, oke, terima kasih Mbak Ovi, Mbak Indri, gimana nih, Lady, ada lagi kah, yang ingin, ingin, ditambahkan, terima kasih banyak, Mbak Indri, Benar sih Mbak, kita sebenarnya, resah, tapi ya, kita, kalau semua orang, terima kasih Mbak, sudah, terima kasih Mbak, terima kasih Mbak, terima kasih Mbak, oke, baik, itu, untuk, pertanyaan, dari Lady, gimana nih, teman-teman yang lain, dari Kak Novia, yang lain, boleh langsung, di-unmute ya, kalau kita ada pertanyaan, biar langsung kita diskusi, ini, mungkin, ada, speaker kita yang, atau ada yang mau sharing, sharing tentang, hal-hal pengalaman nih, yang mungkin, dirasa sangat berat, gitu, saat menjadi dita lingkungan, atau, lain-lain hal, boleh nih, kita sharing bareng-bareng, di sini, yuk, teman-teman, boleh di-unmute nih, siapa lagi Kak, yang mau, bertanya, Wendy, oke, ada Wendy, dipersilahkan Wendy, Assalamualaikum, Wb, Wendy, mau nanya nih Kak, ada beberapa pertanyaan sih Kak, yang masih, kayak, di otak tuh, berpikir gitu, kan sampah nih, kan ada juga nih, masuk ke laut, ke sungai, kadang, dimakan gitu kan, sama binatang-binatang, kayak ikan, atau, kadang kambing juga, memakan sampah tuh Kak, nah, jadi, kalau temakan sama hewan-hewan, yang bisa kita konsumsi, dan dia memakan, plastik-plastik, yang berbahaya seperti itu, apakah, ada berpengaruh nggak, buat kesehatan kita, terus, yang satunya lagi, kontribusi pedagang-pedagang, yang kayak, menggunakan, botol-botol yang, yang nggak ramah lingkungan, contohnya Popes, dan lain-lain-lain, itu kan, apalagi yang, di, 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 desa-desa yang terpelosok lah, gitu, kayak, kurang minat, untuk, hidup bersih itu Kak, apa yang, bisa, bisa mereka lakukan, gitu, sedangkan, anak-anak, itu kan, udah termindset, dengan, kalau minuman Popes itu, ada botolnya, gitu, kalau diubah kan, kadang-kadang mereka nggak mau, tuh Kak, kayak, pengen seperti itu, gitu Kak, gitu aja sih Kak, dari Wendy. Oke, ini Wendy, pertanyaannya ke Mbak Indri, atau ke Mbak Ovi, atau ke keduanya nih? Kemana aja, kalau bisa keduanya, Alhamdulillah. Oke, boleh, Mbak Indri, atau Mbak Ovi, dipersilapkan. Ovi mau, manjalan. Kalau, sekarang prosesnya, kanjeng gitu, cuman, mungkin kita, meniti jalan, mulai, gimana ya, membangun langkah-langkah, kadang gini, dalam masalah, ini kan hubungannya sama, perputaran roda ekonomi, gitu ya, ada pembahasannya sendiri, sebenarnya tentang, circular economy, gitu, bahwa, idealnya itu adalah, jadi apa yang kita, apa, sesuatu yang diproduksi, didistribusikan, dibeli, nanti adalah, sisanya itu, akan disalurkan lagi, dipakai lagi, gitu, jadi akan menjadi proses yang, terus berkelanjutan, itu idealnya, saat, udah circular ekonomi, itu, sampahnya, hampir tidak ada, lalu selanjutnya adalah, dibawahnya adalah, saya lupa, recycle, gitu ya, jadi kalau dengan proses recycle, itu berkurang, dia gak circular, dia cuma disalurkan, diproduksi, menjadi barang yang lain, bukan digunakan kembali, itu kalau recycle, itu dia, sampahnya berkurang, nah, yang paling parah itu, linear ekonomi, yang, suatu barang diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, harus itu buang, nah, ini yang semua, menjadi sampah, ini kan sesuatu yang, sesuatu yang sifatnya, emang, bukan, kuasa kita, gitu, cuman, optimisme itu dijaga, apalagi untuk para, yang muda-muda ini, dota lingkungan, gitu ya, sekarang adalah, kita berperan, apa yang kita bisa, lakukan, misalkan gini nih, misalkan, sekarang kita bidangnya apa nih, kita misalkan, oh, mungkin gak ada hubungannya langsung nih, sama ekonomi, sama apa gitu, tapi kita lakukan apa, ya, edukasi di sampahnya itu, suatu saat, bukan gak mungkin, para pelaku ekonomi itu, atau di suatu, di suatu, masa mendatang nanti, dari pemerintah, ada regulasi yang apa, itu, akan menjadi suatu perubahan, tapi yang, kita gak boleh putus asa, kita harus, selalu, jaga itu, optimisme kita, ya itu bagian, kita dari, melakukan apa yang kita bisa, misalkan saat kita, beli nih, beli sesuatu, ini, nyebut merk ya, jadi ada, chart time itu kan, chart time itu kan dulu, dia kalau beli tuh, gak bisa bawa tumbler sendiri kan, karena alasan mereka adalah, mereka menghitung, penjualan dari, kap terpakai, nah, tapi, akhirnya, orang-orang bergerak nih, di, social media, mention-mention, gitu, tag gitu kan, untuk chart time, bahwa, bisa dong, mereka, apa, menerima tumbler, akhirnya itu berdampak, bahwa si chart time itu, akhirnya, mau menerima tumbler, nah, jadi itu kan, seperti itu, bahwa, produsen itu kan, akan mengikuti konsumen kan, kalau para konsumennya, udah, tergerak kepada perubahan itu, mau gak, mau produsennya juga ngikutin, gitu, jadi, kita meskipun gak punya kuasa, tapi ternyata bisa loh, suara-suara kecil-kecil itu, kalau bergabung, itu akan didengar, gitu, tapi, update-nya sih, kayak chart time ini, karena pandemi, mereka gak terima tumbler, untuk alasan, higienis, gitu, cuman, ternyata pernah ada, pernah ada perubahan, karena dari demand, atau permintaan konsumen, gitu, jadi, hal-hal yang seperti itu, kita bisa jadikan, untuk memelihara optimisme kita, gitu, terus, selanjutnya, kalau, kalau kayak saya, sekarang gini, kita bergerak, apa yang bisa kita lakukan, misalkan, kayak sekarang nih, oh, saya sekarang posisinya, orang tua, gitu, ada anak, anak saya sekolah, gitu, di sekolah anak saya, saya berusaha, gimana ya, bisa gak ya, saya ngajak, orang-orang, untuk memulai, kesadaran tentang, peduli lingkungan ini, meskipun, jalannya akan sangat lambat, jadi misalkan, oh, berarti, saya berusaha aktif nih, saya berusaha, mereka ada kejahatan apa, saya muncul nih, supaya saya di, orang-orang mulai notice saya, tapi saya gak langsung nih, gak langsung ngomong, eh, ayo kita ini, ayo enggak, tapi kita masuk dulu, jadi bagian itu, nanti kita pelan-pelan, eh, kalau kita gini, gini, gimana ya, kalau kita mulai kayak gini, gimana ya, gitu, jadi, kalau misalnya kayak pemuda nih, kalau di desa mungkin kayak, tapi saya juga belum pernah ikut sih, karang taruna gitu, masih ada gak sih di desa, nah, nah, seperti-seperti itu, jadi kita bisa masuk kayak karang taruna, mungkin di situ nanti, kita masuknya lewat, oh, kalau ada perteman, kita mulai ngajak, oh, kita bawa botol minuman kita sendiri, kita minimalisir kemasan, atau apa, atau kita bisa bikin program-program gitu, jadi, kayak sekarang, apalagi dengan ada sosial media, orang bisa bikin konten, itu sebenarnya, jadi suatu, sarana yang sangat membantu gitu ya, tinggal kreatifitasnya bagaimana, misalkan, kita bikin nih konten, video kreatif gitu, lalu kita jadikan dalam tanda kutip, surat terbuka, untuk pemimpin daerah, misalkan, kayak gitu, jadi kayak, kayak sekarang tuh kayak kepikiran, pekan baru tuh banyak banget TPS liar, bisa nggak sih kita bikin konten tentang itu, bahwa, misalkan dari rumah, ke sekolah, saya jumpa berapa TPS liar gitu, maksudnya, misalkan kita bikin itu, lalu kita jadikan surat terbuka, untuk para, pemimpin gitu, misalkan yang seperti itu, bahwa, banyak sekali sarana sekarang, emang sih gempuran sampah itu luar biasa, tapi cara kita untuk, bukan melawan sih, cuma kayak, cara kita untuk menangkapi itu juga macam-macam, yaitu misalkan, seperti kita jadi konsumen yang, menyuarakan sesuatu, yang akhirnya para produser itu, juga berusaha berubah, supaya nggak ditinggal konsumennya gitu, yang seperti itu sih, kalau sekarang kayak duta lingkungan, ya aktif, di ruang lingkung masing-masing, di aneka circle-nya gitu, kita nanti, akan biasanya akan bertemu dengan yang, sefrekuensi gitu kan, oh, awalnya mungkin kita nggak tahu nih, siapa yang minat-minat, tapi kalau kita, misalkan di WA, udah biasa pasang status ini, lama-lama kita akan, terhubung, dengan orang-orang yang mempunyai keminatan sama, diharapkan dengan seperti itu, akan ada gerakan-gerakan, yang mengarah pada, perbaikan, seperti itu sih. Mungkin dari Mbak Indri gimana nih, ada tambahan? Jawaban dari Mbak Ovi udah, bagus banget, kayaknya saya nggak perlu tambahkan, apa-apa itu insya Allah, cuman mungkin ada pertanyaan dari Wendy, yang belum terjawab, itu tentang sampah yang berakhir di laut, dan sungai, dan dimakan oleh hewan-hewan, bagaimana, apakah itu berbahaya bagi kita gitu ya, itu di pertanyaannya. saya latar belakangnya bukan ini sih memang, bukan di kesehatan gitu ya, cuman kalau dari yang saya baca-baca, banyak sekali penyakit yang ada di zaman kita sekarang, yang mungkin 60 tahun yang lalu belum ada gitu, dan misalnya contohnya kanker gitu ya, mungkin dulu sudah ada tumor, macam-macam tumor, cuman yang disebut kanker itu, sampai sekarang, para ilmuwan gitu ya, belum bisa menyatakan persisnya penyebabnya apa gitu, mungkin mereka belum berani ya, menyatakan mungkin perlu penelitian yang lebih jauh, yang lebih panjang, cuman sudah mengarah gitu, oh mungkin penyebabnya adalah ini, dan ini, dan ini, dan banyak juga gitu ya, tulisan-tulisan ilmiah, yang memaparkan bahwa, mikroplastik yang dikonsumsi oleh hewan-hewan, kemudian kita konsumsi, itu berbahaya bagi tubuh kita, apakah dampaknya itu akan langsung terasa, atau nanti berapa tahun kemudian gitu, dan bentuknya bisa macam-macam gitu ya, bisa imun, sekarang ada yang namanya penyakit otoimun, itu macam-macam, berbagai macam kanker, dan ini itu gitu ya, masalah-masalah development ya, kayak tubuh kembang pada anak gitu ya, tapi memang, belum ada yang bisa persis menyatakan, dari yang saya baca gitu ya, bahwa, oke, mikroplastik itu adalah penyebab penyakit ini, ini, ini gitu, belum ada, cuman kayak mengarah ke sana gitu ya, ada hubungannya, ada kaitannya dengan itu, penyakit-penyakit tersebut, ada kaitannya dengan, misalnya, banyak hal ya, banyak faktor, termasuk mikroplastik gitu, dan kayaknya soal mikroplastik ini, tadi Ana ada di sini ya, Ana kayaknya kemarin, itu deh, apa, skripsinya tentang itu, mungkin dia lebih paham, daripada kami di sini, cuman itu aja, jadi memang, apakah berdampak pada kesehatan kita, apapun pencemaran, menurut saya, dari yang saya baca, dari yang saya ketahui, apapun pencemaran lingkungan itu, pasti akan ada dampaknya, terhadap, lingkungan, pada manusia, gitu ya, pada kesehatan, baik itu hewan atau manusia, gitu, makanya penting sekali kita, terus bergerak, gitu ya, di bidang kita masing-masing, seperti yang Mbak Ovi bilang, bagaimana kita bisa menjadi, that change, gitu ya, perubahan itu, gitu ya, merubah diri sendiri, supaya bisa berdampak, positif terhadap lingkungan kita, terima kasih. Terima kasih Mbak Indri, Wendy gimana nih, udah merasa cukup kah, dengan jawabannya? Cukup, cukup. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Ovi, dan Mbak Indri, sudah banyak memberikan, ilmu baru nih, untuk kami, nah, mengingat waktu kita juga, sebenarnya sudah lewat ya Mbak, jadi saya rasa, pertanyaan dari Wendy tadi, menutup sesi pertanyaan kita, nah, sebelum kita tutup webinar kita, malam hari ini, kita akan menyerahkan, sertifikat secara simbolis, kepada Mbak Ovi, dan Mbak Indri, sebagai bentuk, tanda terima kasih kami Mbak, dari Duta Lingkungan, kepada Mbak-Mbak sekalian, boleh Lady share screen? Masih sudah terlihat? Belum Lady, mungkin masih loading ya? Sekarang belum. Kalau di, belum juga? Oke, sudah yang pertama, untuk Mbak Safiatul Amalia, atau Mbak Ovi, terima kasih Mbak Ovi, sudah banyak, membantu kami, dengan memberikan materi, yang begitu, iya Mbak Ovi? Semoga ilmu ini menjadi sesuatu yang dilakukan, dipraktikan, diamalkan, sehingga akan menjadi perubahan yang terus, mengajak pada perubahan yang lain, pada kebaikan yang lain. Amin, berikutnya kami berikan sertifikat kepada Mbak Indri Razak, terima kasih Mbak, saya mewakili teman-teman dari Duta Lingkungan, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak. Terima kasih Monica, Lady, dan teman-teman semua di sini, atas kesempatannya, yang diberikan kepada saya, bisa berbagi cerita sama teman-teman semua. Teman-teman semua di sini hebat, insya Allah, teman-teman di sini bisa menjadi, bagian dari solusi permasalahan kita ini. Amin. Begitu, sekian mungkin penyerahan sertifikat kita secara simbolis, apabila ada, oh ini untuk saya, terima kasih teman-teman. Nah, apabila tadi ada kesalahan penulisan, atau kesalahan gelar, untuk Mbak Ovi dan Mbak Indre, boleh konfirmasi kembali kepada kami ya Mbak, biar bisa segera kami perbaiki. Nah, begitu teman-teman, untuk webinar kita malam hari ini. Baiknya sebelum kita tutup, kita dokumentasikan dulu ya, bersama-sama. Teman-teman boleh nih, aktifkan kamera dulu, biar kita screenshot. Yuk, yuk, siapa lagi nih yang belum? Bang Hari, Bang Rahmat, Wendy, Puspa, Kak Misi juga, kalau lagi enggak ngomong bayi ya, boleh on-kan dulu sebentar. Oke, ini udah mulai banyak nih. Nah, kira-kira kita ambil dulu kali ya, yang pertama nih. Lady bisa bantu ambilkan screenshot ya. Oke, kita dipandu Lady ya. Ya, satu, dua, tiga. Ya, pakai gaya, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Baik, terima kasih banyak untuk semua partisipan yang sudah mau memberikan waktu, kita belajar bersama-sama di webinar ini. Banyak hal yang kita pelajari, tapi satu yang mungkin sangat melekat dalam pikiranku, yaitu, kita sebagai duta lingkungan sudah seharusnya menjadi role model. Nah, ketika kita ingin mengubah orang lain, baiknya kita berubah dulu menjadi seseorang yang baik, baru kita bisa mampu mengajarkan atau mengedukasi ke orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik. Dan jangan pernah kecewa apabila ketika kita rasa kita sudah menjadi teladan yang baik, tapi kita temukan tidak banyak orang yang mimpi di jejak kita, karena hal-hal itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang terpenting adalah tetap berada di jalurnya, terus berusaha untuk tetap mempraktekkan gaya hidup minum sampah. Demikian, saya moderator menutup webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak. salam sudah terlantik semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Opi, Mbak Indri, dan teman-teman terima kasih. Terima kasih, Monica. Terima kasih semua. Pamit ya. Ya, Mbak Indri. Sampai jumpa di acara-acara yang lainnya. Ya, insya Allah. Mbak Opi, sampai jumpa. Bye Mbak Opi. Assalamualaikum. 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 Selamat malam. Selamat malam. Mbak Opi. Oke, teman-teman. Besok masih ada ya webinar kita di jam yang sama bersama Kak Michi. Jadi, semoga kita lebih semangat lagi untuk menghadiri webinar. Boleh kita tutup? Ya, teman-teman. Semangat semangat. Makasih ya tadi yang udah meramein. Makasih Diki, Kak Puspa, Wendy, Bang Almat, Bang Ari, Kak Nafi. Terus semangat ya semua. Yes. Si YouTuber Wendy kok gitu banget sih. Iya. Aku endingkan ya.